Salam sejahtera, terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila takkan subscribe, like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengungsikan kepada anda daripada berita harian Adun Amno Sabah, temui Haji Ji malam ini Kota Kinabalu, tujuh alidewan undangan negeri Adun Amno Sabah menemui Ketua Menteri Datu Seri Haji Ji Nur Selepas perjumpaan pemimpin Amno Negeri di bangunan Amno Sabah putang semalam Pertemuan yang diketuai, timbalan Ketua Amno Sabah Datu Yaakub Khan Itu berlangsung di kediaman Haji Ji malam tadi Perkara itu dikongsikan Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datu Seri Arifin Yang turut hadir pada perjumpaan berkenaan Adun Amno, timbalan pengurusi berhubungan Amno Sabah Datu Yaakub Berkunjung Hiratu Rahim kepada YAB yang amat berhormat Ketua Menteri di kediaman beliau Katanya, dalam perkongsian di laman Facebook beliau Antara adun Amno yang hadir pada perjumpaan itu Ialah Pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri Datu Andi Muhammad Tanjung Batu dan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datu Muhammad Hamsan Sungai Sebunga yang turut hadir Pembantu Menteri Pertanian dan Perikatan Perikanan Negeri Datu James Sugut Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Datu Harun Dorabi Beng Koka Datu Sri Yusuf Sindumin dan Datu Raimigi Datu Adun Dilatik Petang semalam, semua adun Amno Sabah diketuai Datu Sri Bong Mokhtar Radin berkumpul di bangunan Sabah Amno Sabah di sini Ketika timbul sepulasi mengenai pertukaran tampuk kerajaan negeri Melalui kerjasama Parti Warisan, Warisan dan Amno Barisan Nasional PN Pada masa sama, Presiden Warisan Datu Sri Muhammad Safi Abdal dijadwalkan Dijadwalkan mengadakan sidang media di lokasi berasingan pada jam 4.30 petang semalam Dipercaya ada kaitan dengan sepulasi berkenaan Namun ditanggungkan selepas petugas media menunggu lebih 2 jam Sementara itu, Arifin yang juga Bunda Hari Gabungan Rakyat Sabah GRS Berkata sebelum pertemuan dengan pemimpin Amno itu Haji J. Turut menemui adun GRS dan Pakatan Harapan Pihet Sabah pada Majlis Ramah Mesra Tahun Baru 2023 di Pusat Convocation Antarabangsa Sabah SICC di sini Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe, like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengungsikan kepada anda Daripada Astro Awani MA63 Haji Ji dan Abang Jo akan jumpa PM Anwar untuk memuktamadkan beberapa perkara Kuala Lumpur, Ketua Menteri Sabah Datu Sri Haji Ji Nur bersama Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan bertemu Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim untuk memuktamadkan beberapa perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 antaranya perkaitan isu gerakan khas Haji Ji menyefatkan keputusan kerajaan memberi autonomi kepada Sabah dan Sarawak untuk meluluskan projek di bawah RM50 juta Merupakan satu berita baik bagi Sabah dan Sarawak Ia adalah satu lagi berita baik yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim di atas penyerahan kuasa sumber gas kita Ia pasti akan membantu dalam kelulusan dan pelaksanaan projek pembangunan dan sentiasa dihalang oleh karena birokrasi yang rumit Sebelum ini katanya dalam satu kenyataan pada Rabu Mengulas lanjut, Haji Ji menjelaskan jawatan kuasa kerja dan kajian semula mengenai MA63 akan diteruskan di bawah Pengurusinya Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Faridah Yusuf Katanya selepas keputusan memberi autonomi kepada Sabah dan Sarawak untuk meluluskan projek di bawah RM50 juta Kerajaan juga dijangka akan memberikan peruntukan tambahan kepada Sabah bagi mempercepatkan projek Leburaya Pan-Burnio Ketika sidang media selepas mempengaruhkan, Masyarat Kabinet Anwar memaklumkan Jemaah Menteri menyerahkan kuasa meluluskan projek-projek bernilai RM50 juta Kepada kerajaan Sabah dan Sarawak Mengambil contoh projek pembangunan melibatkan jabatan kerja raya JKR Anwar menegaskan ia tidak perlu menunggu kelulusan kerajaan persegetuan Hujah Anwar keputusan itu dibuat bagi mengelak Karena birokrasi yang menyebabkan banyak projek JKR di Sabah dan Sarawak tidak dapat dilaksanakan Halo guys, salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe, like, komen, share Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengungsikan kepada Anda Daripada Malaysia kini Anwar ada bekas PM Bekas Menteri Keuangan Pugah Kekayaan Berbilian Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan Akan menamatkan ramalan, rasuah yang didakwanya Menggunakan kepimpinan politik dan kedudukan dalam kerajaan sebagai Kesempatan untuk memenanggah kekayaan Walaupun Anwar tidak menyentuh secara langsung Pentampiran atau nama orang yang dimaksudkannya Namun dia menyebut pihak itu sebagai dan bekas Perdana Menteri Kata Anwar ini sebagai maklum balas terhadap serangan Yang mengatakan seolah-olah pemimpin dalam kerajaan hari ini terpelit dalam hal-hal yang sedemikian Saya enak sebut bahwa sikap kita jelas negara ini Negara hukum, badan penguat kuasa diberi kuasa sepenuhnya untuk memantau Katanya ketika memberi amanat khas Majlis Mujad, Ambang, Tahun Baru 2023 di Masjid Putrajaya malam ini Anwar berkata pendakbirannya akan meneruskan budaya kesederhanaan Jangan ada pembaziran Memantau semua ZLC dan pembelanjaannya Tetapi saya nanasihat juga rakan-rakan Saya yang lain yang bercakap soal bersih dan hari-hari Saban hari menyerang beberapa tokoh dalam kerajaan perpaduan Apatah lagi orang-orang yang pernah menjadi Menteri Keuangan Perdana Menteri yang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!